Siti Ruhayah, seorang ibu asal Garut, Jawa Barat digugat anak kandungnya. Ia dituntut membayar ganti rugi sebesar 1,8 miliar rupiah karena tidak belunasi utang. Siti Ruhayah digugat anaknya sendiri, Yanni Suriani dan suami Yanni Handoyo. Ibu 13 anak berusia 82 tahun ini dituntut membayar ganti rugi 1,8 miliar rupiah. Masalah bermula pada 2001 ketika seorang anak Ruhayah yang lain meminta uang atau meminjam uang kepada Yanni sebesar 41 juta rupiah. Namun ia tidak bisa melunasinya. Yanni kemudian menggugat dan melibatkan ibunya Siti Ruhayah dalam gugatan. Yanni meminta ibunya menanda tangani surat pernyataan berutang. Agar Ruhayah bersedia, Yanni mengatakan ia akan diceraikan suaminya. Di tengah kasus hukum yang meneranya, Ruhayah yang tinggal di Mora Sanding, Garut ini kini jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit umum dokter selamat. Selain menderita sakit jantung, wanita yang biasa di Sapa Amhi itu juga menjalani terapi saraf. Siti Ruhayah yang tinggal di rumah sakit. Siti Ruhayah yang tinggal di rumah sakit. Jadi untuk Amhi atau lebih jelasnya imuniasi Ruhayah, jadi karena mungkin faktor usia, usia kurang lebih sekitar 82 tahun, sudah menjadi pasien kami di sini dan sering kemurian dokter ahli spesialis dalam juga, spesialis sarap sama jantung.